Kamar mandi dulu Uni sering pertama kali kerja disini tuh Ditaruhnya stesennya di kamar mandi Terus di floor ya Maksudnya bersih-bersih meja Terus di kamar mandi Assalamualaikum Sanasadaro Selamat pagi Ketemu lagi sama Uni di Foncetish Family Apa kabar Sanasadaro semua Semoga selalu sehat ya Untuk Sanasadaro yang baru pertama kali main ke channel Uni Selamat datang di keluarga kami Jangan lupa di subscribe ya channelnya Semoga video-video Uni bisa menghibur Sanasadaro yang baru pertama kali main Untuk Sanasadaro yang udah sering main ke channel Uni Dan udah gabung dengan keluarga kami Terima kasih dari hati yang paling dalam Kami mengucapkan Ini Uni ngos-ngosan Karena Uni ngejerbes Hari ini Uni gak sendiri Uni sama Kasia Itu di depan Dan kita hari ini mau ke City Aduh kaketannya matahari ada di belakang Uni soalnya Kita mau ke City Karena udah lama kita gak main kesana ya Dukan Kasia hari ini lagi libur Jadi kita mau main kesiti Uni mau nunjukin Jadi ada satu tempat sama dulu Kalau ketemu nih ya Maksudnya kalau Uni sempet ada waktu Uni mau mampir ke McDonald Tempat Uni kerja dulu Tahun 95 Tahun 95 Uni pernah kerja di McDonald Rencana Uni mau napaktilas mau kesana lagi Mau lihat gimana sih McDonald Sekarang gitu ya Oke ikutin Uni sama Kasia ya Kita mau ngajarin bus Karena 3 menit lagi bisnya datang coba Disini kan bisnya Alhamdulillah on time ya Oke Uni lari dulu Ikutin kami terus Alhamdulillah Sanasadaro bisnya belum datang Ya ampun Uni dari lari Jadi dari rumah ke Perbentian bis ini Gak terlalu jauh ya Jalan kaki Cuma berapa menit Dan kan rata-rata bisnya on time Ini masih kurang Semenit lagi Kak ya Semenit lagi Dan disini kita kalau mau Naik bis atau naik kereta Biasanya kita pakai namanya opal kart Opal kart itu Bisa kita isi ulang Jadi udah jarang bayar Bisnya on time tuh Bisnya udah datang Tuh kelihatan yang biru ya Oke Uni naik dulu ya Uni sama Kasia Udah di bus Sepi Enaknya kalau jam segini Di hari biasa sepi ya Karena kan anak-anak pada sekolah Dan orang-orang pertanyaan pada kerja Jadi orang-orang gabut seperti Uni Dan Kasia inilah yang Ada Penumpangnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 Sama Uni Oke nanti sampai Train Station Uni lanjut lagi Karena Uni dari bus Naik train station Baru sampai ke City nya Lagi ikutin kami terus Kita udah nyampe di Westfield dulu Kita mau mampir Ternyata tas yang Uni bawa itu rusak Itu kasian Kakak Tasnya rusak resetingnya Sementara Uni kan bawa tas ini Cuma buat isi Apa namanya Vlogging Uni ya Alatnya Uni Tas itu buat dompet kita Handphone kita segala macam Hal itu rusak Jadi kita harus beli tas dulu Terpaksa mau gak mau mampir Westfield Lagi ikutin ini ya Ada-ada aja deh Lihat ke sini katanya sel 40% Guess Tuh Lihat lah Nggak ada yang bagus Lihat Oh iya Dia kalau Kalau sel bener-bener sel gitu loh Aku buat ikan sih Aku buat ikan goreng ya Kita lanjut Lihat di toko yang satu lagi Nah toko yang satu lagi ini juga Dia Mau pake tas migel ya Toko semigel Di tempat yang satu lagi ini Tanya banyak mereknya Satu tempat Di kolet ya Masa mau pake rasa ini Sekarang kita ke tempat yang Ya ampun Bagus banget Bagus asik Toko yang ini ya Itu ugbud kak Katanya skotul Kemarin gak dapet tuh Ini bagus kak Itu lucu Bagus ya Kesan kita lihat tas dulu Setelah muter-muter Gak jelas Gak dapet juga tasnya Gak ada yang Gak ada yang unis suka Gak ada yang kasus suka Jadi kita langsung aja ke Transation Buat Langsung ke city Itu Westfieldnya Ini kotanya Tadi mau jalan ke situ aja Kita Ke Transation ya Biketin lagi Oke kita udah sampai Stasiun Ini tadi kartu Opal yang uni pake ya Buat naik bis Buat naik kereta Sekarang kita mau naik kereta dulu Untuk ke city Ikutin terus Oh iya Kakak beli minum dulu Katanya Aush Ini bawa kartu enggak? Bawa Itu pada cash kan? Tadi Oke Kita masuk dulu Platform berapa? Platform 1 Karena kita mau turun di Mau turun dimana kita tadi kak? Lupa mami Turun dimana Martin Pes ya Kita mau turun di Martin Pes Kita mau ke tempat kerja uni dulu ya Jadi Mau Nampak jelas Ke tempat kerja dulu Uni setahun kerja disitu Ya enggak ada pending machine ya Aush deh Kita makan aja kak disana kak Oke kita tunggu kereta dulu ya Kita masih nunggu keretanya Sama kakak disitu Halo Malam ngerd deh Apa tem? Kita turunnya dimana kak? Bingung Jarang naik kereta begini Cih Kita udah di kereta Berapa lama ini kak? 13 menit 13 menit Siti Ini kan Aush Nah cepat Aan amat Enggak mau bikin lagi Kita udah 7 jam 3 menit 1 jam 13 menit Ke Siti Kalau naik mobil Cuma 45 menit Jadi Sampai ketemu di Siti Kita udah sampe di Town Hall Kita turun dulu ya Kita udah sampe di Town Hall Sekarang mau makan dulu lapar Tadi kita udah browsing-browsing Ada di Aku makan indok di Sambal 3 menit dari sini Kita cari dulu ya Kita udah sampe di Siti Sekarang mau cari makan dulu Masih Nyari restonya Gak tau dimana Jadi ngandelin GPS Oh si mbak lagi batuk mbak Suasananya di Siti agak gini nih ya Jadi emang kebanyakan Kita turun di stasiun mana Terus jalan aja Daripada naik turun-naik turunnya Nggak sih Nanti Uni bakal aja ke Queen Victoria Building ya Kita nanti lihat-lihat di sana Tempatnya seperti apa Pokoknya bagus deh Oke lanjut lagi Sampai juga akhirnya di Sambal Rame loh Makan siang Sambal Sambal Aduh Melit kan Mami Oke Kita makan Makan apa ya Oke Kita udah mesen Dibelas aja Botol-botolnya tuh Kan ada botol cekecil tuh Sebelahnya Tadi Uni udah mesen Tong seng kambing Pakai nasi Terus kakak mesen gadu-gadu Sambal hati Es cincau Sama teh kotak Oke Tadi kita udah mesen Sambal hati Nasi Gadu-gadu Oke totalnya 5-2 Makanya kita disini Kalau jajan itu Kor Jangan jajan-jajan Oke kita tunggu dulu ya Makanannya Ini ngebentong seng ini Enak sih Cuma Sampai enakan Jakarta ya Ini ngebentong sengit makan Ini ngebentong sengit makan Ini ngebentong sengit banget Ini makanya Ini ngebentong sengit aja Ngebentong sengit makan dulu ya Bang jajan-jajan Oke Ini udah sampai di Queen Victoria Building Mau kasih lihat Kesan Asadaro ya Ini dulu Nih Dia kak Docknya Tuh Wishing wellnya Ada koin gak? Dock Udah gak boleh Boleh? Uh koin banyak Jadi ada Lempar koin gitu Nih ya Jadi ini Anjingnya Anjingnya Queen Elizabeth Namanya siapa nih? Gak tau Gak tau namanya siapa Terus Isley 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 Ya so gitu deh Terus ada Ada patung Queen Victoria juga Di situ ya Dan ini gedungnya Queen Victoria Building Nah ini kerja gak jauh Dari sini Nanti kita kesana ya Ketempat kerja uni dulu Waktu uni masih Sekolah disini Kita kasih lihat patungnya dulu kak Ya Bentar Kasih lihat patungnya dulu Ada pansu kak Kasih lihat dulu ya Patungnya Si Rantu Elizabeth Rantu Elizabeth Tuh Dan ini lagi dingin banget Sumpah Oke Ini dia Queen Victoria Building Citynya Sydney Kakak ada disini Jadi patungnya disitu Yang anjing tadi Kita lanjut lagi ke tempat yang lainnya Oke Sana sadaro Kita udah masuk ke Queen Victoria Building Disini tuh Cuma rata-rata toko-toko ya Ada toko boss Michael Koss disini Kak Michael Koss yang baru kak Tuh Disini jangan harap Jangan harap Dispon Mami naksiran tengah-tengah tuh Yang putih Kalau disini Kenapa gak banyak Dispon Karena Itu Pusat ini ya Turis Nih lihat Bailey Furla Oroton Ini jenis Belian juga gak Furla Ini yang kecil Furlapan tuh kecil Isinya apa Tolong Coin Baunya enak banget kak Tau gak belinya di mana Orange Dia di orange Oh orange Dimitri 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 Oh iya Kak Ransal Lihat kak Tulisnya Tuh Aduh Oke lanjut Kita Itu Kenzo Longchamp Disana Ada longchamp Disana kak Nah Itu ada coach Semuanya branded Branded Ada disini Ada mulberry Ada Polo Coach disini Yang hobi coach Mana suaranya Tuh Lihat Ini mah dikasih aja deh Nggak mau beli Ini Ransal kak Ini Polo Mondial Swarovski kak Swarovski Beda gak ya Kagepay Tidak maunya beli aja Eh beli aja Dikasih aja Nggak mau beli Kesukaannya dia mampir Oke Kakak Supanya Swarovski Yes Mana Ini Iya tuh bagus Yang di Tapi ngapain 229 Ini banyak pilihan Iya Lain banyak pilihan Iya lah Kita ke tempat 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 pisatan Nah Kagepay Ooh That's nice Iya tas kodok Iya tas kodok Ini apa Longiness apa ya Taulah namanya itu Country Road Sabah Kayak di bawah juga banyak tuh Toko-toko ya Di atas juga Cara Jadi kibibi itu kayak gini Dan sekarang kita mau ke tempat tempat uni kerja dulu ya dulu ini guest loh kak nah ini country road belum pindah dulu masih disitu juga tempatnya sampai sekarang tapi disitu dulu guest sekarang bukan kayaknya ini country road mami suka dulu beli sepatu murah tuh kak ntar ya umi liat-liat dulu terus gak ada yang bagus ya tak asya ini cuma ngasih liat dulu ini bel kanan tuh kebawah lah kebawah mana kebawah sini deh lucu ya karpetnya lona ini kayaknya baju-baju deh kak topi doang mahal ada brandnya soalnya burung kak ini queen victoria building mau turun kebawah apa ada sana aja ya oh ini dulu ini apa ya ya sama kayaknya deh alistair trung siapa itu claudy aduh gak bisa lidahnya pirulot pirulot ana thomas gak kenal kak ya kenal gak kak gak mereknya kayak desainer kayak desainer sini kali ya desainer iya desainer OC kali ya desainer kita necklifnya disitu ya bajunya aneh-aneh makaknya gimana masa begitu ayo kak kita mau coba naik lift tua ini di kivibi sama kasha kita naik lift tuanya udah sampai sampai bawah kita turun dulu sekarang kita udah di lower groundnya tim victoria building sambil lihat-lihat aja kasha sudah masuk ke sini ya kita lihat-lihat dulu ya sibuk kak baunya enak banget disini sampo nya sekarang disini kayak bar gitu makanya gimana kan sampo nya kak makanya sampo nya gimana gak ngerti ya semuanya enak banget hmm makanya gimana masih tes dulu kali ya ah gak ngerti ya mana sih kacut lagi lama banget ya biarkan dia disitu ini mau lihat-lihat kesini oke sepatu Tony Bianco apa ini gak ngerti mahal ini ngerabang-rabang nih jalanan ya kayaknya sih ya kesini nih kayaknya commonwealth bank disini bener deg-degan balik ke tempat dulu oh iya bener kak kayaknya ini westfieldnya ya cotton on yes oh iya dibalikin aja katanya oke oke siap price line dulu gak ada price line disini nah tempat kerja uni itu disitu tuh di ujung dulu ya disini ada mayor atau gedung-gedung kuah cogan cogan juga iya asik juga iya kayaknya bener tuh mcdonald ujung ya kak oh iya bener aduh nih dulu setiap hari uni ngelewatin ini setiap hari pada saat kerja kadang weekend pun uni memilih untuk kerja udah ada uniqlo disana nah nanti di seberang itu ada strain arcade uni suka beli kacang disitu kacang macadamia enak banget super oke kita sampai sana ya kita udah masuk ke strain oh strain ini sama toko-toko juga ya cuma dia lebih banyak ke kayak souvenir kali ya toko kacang masih ada gak ya coba kita lihat masih ada gak toko kacang yang mami kak ya ini toko kartu-kartu kayak gini-gini nih tuh jadi lebih ke kayak toko-toko yang pasti rada-rada elit kali ya buat oleh-oleh gitu atasnya kayak gitu toko rolex bo ngeri berapa jut-jut itu mami gak ada toko kacangnya kak lalu kayaknya di sebelah kanan gitu loh toko kacangnya gak ada oh the nut shop masih ada kak ya Allah masih ada oke mampir kak kafe-kafe disini makin banyak dulu tengah-tengah gak ada kayak gini ya oke kita lihat ke the nut shop jamnya dari 18.91 oke sini kak nih dulu ini suka beli kacang disini makadamia yang ini dia oh mahal sekarang tapi mami dia pake kertas gitu kak 100 gram 100 gram gitu loh ini yang direbus ada gak ya cari yang direbus yuk pengen ayo liat mahal dia iya mahal ini dulu mah bukan gak kayak gini bukan ini kali ini the nut shop orang ada sebelah kanan kok yakin nah saudara ini cuma beli ini cuma beli untuk mengenang masa lalu beli ini kalau dulu ini masih di plastik di pasikan di taro kayak paperback itu ya kalau beli ginian sekarang dia udah dipasikan makanya dulu ini menggendut ini dulu sempet beratnya 65 kilo disini bawa kopinya enak banget ngantri orang gila banyak banget ini sempet dulu beratnya 65 kilo disini waktu masih gadis sekarang 61 kebayang dong gendutnya kayak apa sekarang aja gendut oke kita cobain dulu ini dia sana saudara ya ampun apaktilah tempat unik kerja dulu selama disini eh selama disini selama setahun masih gak berubah depannya udah kayak miss warehouse kok di atas cara masuk gak ya wuh disebelah dulu bang sekarang apa ini apa ini sebelah dulu bang ini ini masih kayak gini dulu benar sama ya ampun di dalamnya masih yuk liat yuk dulu sebelah kiri sini PKV udah benar PKV masih dulu ini stesennya di situ di pojok masih sama sana saudara ya Allah toiletnya sebelah sana ya ampun sana saudara saatannya masih sama cuma mungkin beda meja-mejanya ya kamar mandi dulu ini sering pertama kali kerja disini tuh ditaruh stesennya di kamar mandi terus di floor ya maksudnya bersih-bersih meja bersih kamar mandi terus habis ini ditaruh di kasir paling pojok disitu karena disitu yang buat trainee-training ya dan disini makan siang selalu rame karena ini pusat pusat perkantoran pertama taruh disitu habis itu tiga bulan dipindahin ke station fry habis itu setelah itu pindah lagi jadi customer service jadi seragamnya itu beda pakai rompi gitu dan kita itu setiap ada penghargaan kita dapet kita dulu pakai dasi jadi dapet pin gitu loh setiap ada apa misalnya kita kerja kita bagus atau apa kita dapetin kita bisa pasang kayak kebanggaan sendiri gitu loh ya maksudnya umur 17-18 tahunnya dulu jadi kayaknya seneng oke sana sadaro akhirnya Uni udah sampai juga ngapak uni supaya nampak subscriber biar makin semangat kan ke city aja kita udah berapa jam dan satu jam lebih supaya bisa ngasih konten yang bagus ya maksudnya yang bisa menghibur lah buat sana sadaro semua ya sana sadaro makasih udah ngikutin uni hari ini sama kakak di city kita ngebolong di city nampak ke tempat kerja uni dulu sama beberapa tempat yang cantik yang ada di city sampai ketemu di video berikutnya jangan-jangan lagi ya assalamualaikum muah